Halo, salam Garuda Muda. Bayangkan seorang pemain sepak bola yang kembali mencuri perhatian setelah mencetak dua gol spektakuler dalam satu pertandingan besar. Itulah Malik Rizaldi, pemain bintang dari Persebaya yang sedang berada di puncak performanya. Siapa sebenarnya Malik Rizaldi? Bagaimana perjalanan karirnya hingga ia dikenal sebagai salah satu penyerang terbaik di Liga 1 Indonesia? Mari kita kenal lebih dalam sosok yang menjadi idola baru penggemar Persebaya. Pastikan kamu menonton video ini sampai akhir untuk mengetahui semua tentang perjalanan karirnya, prestasi gemilang, hingga kehidupan pribadinya. Malik Rizaldi, nama yang semakin dikenal oleh penggemar sepak bola Indonesia, terutama bagi para pendukung setia Persebaya Surabaya. Lahir di Surabaya pada 23 Oktober 1999, Malik kini berusia 27 tahun dan telah mencatatkan karir sepak bola yang panjang dan penuh pengalaman. Meski baru bergabung dengan Persebaya pada Juli 2024, Malik sudah menunjukkan bahwa ia adalah penyerang yang patut diperhitungkan di Liga 1. Sebelumnya, Malik bermain untuk Madura United, di mana ia bergabung pada tahun 2022 hingga pertengahan 2024. Selama di sana, ia membuktikan kualitasnya sebagai pemain andal. Namun, perjalanan karirnya tak hanya sebatas itu. Dia memulai karirnya di Sekolah Sepak Bola WCP Academy pada tahun 2010, tempat ia berlatih di bawah asuhan Widodo Cahyono Putro, mantan pemain timnas Indonesia. Setelah 3 tahun belajar dan mengasah kemampuan, Malik bergabung dengan Gresik United pada tahun 2014. Setelah sukses di Gresik United, Malik terus berpindah-pindah klub. Pada 2016, ia bermain untuk Persela U21, kemudian berlanjut ke Aceh United dan Persela Lamongan. Prestasinya bersama Persela pada tahun 2019 hingga 2022 semakin melambungkan namanya di dunia sepak bola Indonesia. Puncaknya, ia bergabung dengan Madura United dan akhirnya, gini bermain untuk Persebaya. Pada bulan Juli 2024, Malik resmi bergabung dengan Persebaya. Sayangnya, debutnya tertunda karena cedera yang dialaminya. Namun, pada bulan September 2024, Malik membuat comeback yang luar biasa dengan mencetak dua gol dalam pertandingan melawan Persis Solo yang sekaligus menegaskan bahwa ia kembali dengan kondisi prima. Berbicara tentang prestasi, Malik bukan pemain sembarangan. Dia pernah menjadi top scorer lokal Liga 1 musim 2023-2024 dengan torehan 12 gol dan 4 asist. Sebagai penyerang, Malik dikenal dengan kemampuannya dalam mencetak gol-gol penting. Salah satu prestasi yang sering dibanggakan adalah kemampuannya mencetak brace, yaitu dua gol dalam satu pertandingan. Keberhasilan ini menunjukkan betapa tajamnya Naluri mencetak gol Malik, yang membuatnya salah satu pemain lokal paling diperhitungkan. Tak hanya sukses di lapangan hijau, kehidupan pribadi Malik juga sering menjadi sorotan. Ia diketahui sudah menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Malik sering membagikan momen bersama keluarganya di akun Instagram pribadinya. Malik Risali tujuju. Meskipun kesibukannya sebagai pemain sepak bola profesional padat, ia tetap menyempatkan waktu untuk keluarga tercintanya. Itulah kisah lengkap Malik Risaldi, dari perjalanan karirnya yang luar biasa hingga prestasi-prestasi yang telah ia raih. Dengan kemampuannya yang terus berkembang, bukan tidak mungkin kita akan melihat lebih banyak pencapaian luar biasa dari Malik di masa depan. Bagi kamu para penggemar sepak bola, terutama fans Persebaya, jangan lupa untuk terus mendukung Malik Risaldi dan menyaksikan aksinya di lapangan. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dari dunia sepak bola, khususnya tim Nas Indonesia. Salam Garuda Muda! Terima kasih telah menonton!